oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel saya bro kali ini kita menangani sebuah penyakit yang sering sekali terjadi pada motor honda ya khususnya jadi penyakitnya sering bunyi ya mas bro ya kalau ngantem lubang apa oleng kendalanya semuanya ada oleng ada gerdek ada tambah lagi gerobak-gerobak gerobak juga ada jadi kemudian ada kendalanya disini di karet bantalan arm ya sering arm antara mesin ke rangka posisinya disini ya bro di bawah sini jadi untuk ini sebenarnya enggak rusak ya bro ya aslinya enggak rusak jadi dia sistemnya kenok menempel gitu aja jadi dia kena benturan apa entah apa bantingan jadi lepas dan lepasnya juga enggak copot ya aslinya buat teman-teman sekiranya punya motor vario honda vario yang kelihat bongkok 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 juga ruda ya bongkok kelihat motornya pendek gitu padahal sok depan standar sok belakang standar jadi dia beles belesek apa arti itu deh jadi bisa di cek di bagian ini bro pasti pastinya ini copot dan karena dicuekin bisa kalau udah yang lewat bebes itu biasanya ini bengkok jadi posisi posisi motor itu pastinya lurus jadi jadi gini pendek jadi polisi tidur sedikit aja kena gesek si bordes kolonya apalagi polisi banyak pasti diberhenti ini bisa dilihat disini bro nanti kalau sekiranya punya temen-temen kendalanya motor bedek yang pasti ada beban gitu nanti di cut dulu bro soalnya youtube alergis sekali sama musik temen-temen solusinya begini kita gunain lem plastik steel jadi jadi cara penggunaannya diaduk ya buat temen-temen yang belum pernah nyoba pakai jadi jadi biar lebih paten lagi karena ini kan benturan sangat diantelin ya ke mesin ke rangka itu karena sendiri faktor jalannya lubuk-lubuk pasti copot biar nggak copot makanya pakai plastik steel jangan yang lain jadi cuplikan ini disebabkan oleh Andri Dudo yang kendal steel jadi di bagian tengah udah kita tambahin aja bro jadi kekuatannya lebih cos mudah nggak lepas lagi kejadian seperti ini nggak cukup sekali dua kali ya mas bro karena kita disini sudah sering sekali menangani penyakit seperti ini jadi ada penanda konsumen penangannya begini juga seperti ini bro sama sampai udah beli ganti sok belakang pikirannya sok ganti produk gandang sampai di bubut loncengnya loncengnya dibubut sama aja katanya alhamdulillah karena datang ke andri tudoy kelar motor-motor jual bagus dijual kapan lagi dibubut dipakai begini kasih awet kebukaan jadi buat teman-teman sekiranya mau bongkar juga biasanya sama sebelum-sebelumnya juga kita sistemnya bongkar full ya jadi kalau bisa kita buka sok belakang buka rev buka bagian injektor buka kabel-kabel ini jadi bisa ini solusi lain kita bisa buka ak belakang bordes bawah-bawah ini kita tinggal buka bau tusuk sate buah ini kita campur kita keluarin dan buat teman-teman sekiranya ini kita pernah tanya ke toko-toko spare part belum ada karit bantalan ini karena bantalnya untuk di rumah jadi teman-teman bisa ini apa tongkel posisinya dia ketinggalan di dalam ya pasti ada dia karena gak mungkin mau jatuh kecuali hancur ya tapi ini karetnya karet bagus bukan karet kaleng-kaleng jadi adanya di dalam dan kalau setiranya masuk bisa sampai sini jangan usah jongkel-jongkel aja untuk pemasangannya gak bisa sendiri harus berdua ya jadi kita tunggu kering nanti kita pasang penasaran cara masangnya tungguin bentar dan nilai jane lem gak kering keras sama kayak besinya kayak batu kedor juga gak pencet bukan semuanya oke pertama-tama kita asukkan bagian belakang itu nah kemungkin naik kita nanti kemungkin kemungkin pan kum 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 lomba kum 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 selamat menikmati nah ini tingkat kesulitannya disini bro jadi nggak bisa gerak sendiri ya harus berdua jadi jaga sama anti-tudo itu jadi diangkat diangkat nah ini untuk masuk in asin selamat menikmati 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 Terima kasih.